Oke guys kita lagi otw ya menuju ke TKP di teras Praja Sesampainya di TKP kita langsung persiapan masang banner dan masang backdrop Kemudian kita juga panggil teman-teman karena kita butuh bantuan-bantuan Belum di plastikin Iya saat itu selain sudah mepet kita masih banyak dan butuh pasukan untuk bantu-bantu packing guys Dan terpaksa secara live saya mengundang teman-teman segera datang ke TKP Untuk segera Dan benar saja teman-teman subscriber satu jiwa ada beberapa yang datang lalu membantuin kita packing Pada saat ini kita lagi packing untuk tajil on the street ya guys Jadi kita bikin sekitar 100 lebih bungkus menu tajil Yaitu ada pastel kemudian ada lemper air mineral dan ada juga yang lupa guys Saya lupa membawa kurma Tapi gak apa-apalah kita akan buka lagi tajil on the street untuk pada acara bukber berikutnya ya Karena kelupaan nih kurmanya gak kebawa nih guys Oke kita lanjutkan Dan beberapa teman juga sudah datang termasuk pokalis kita ya Bro Randy Teman-teman yang datang langsung aja kita kerjakan untuk mempersiapkan tajil on the street Ini buat nyip-nyip dadang Suasana di kafe juga sudah mulai rame dengan teman-teman yang pada datang Karena kafe ini bukan kita booking semua ya Kita hanya booking satu lantai yaitu lantai-lantai duanya aja Dan masyarakat umum atau customer-customer kafe sudah pada datang Jadi tambah rame Setiap teman subscriber satu jiwa mulai datang Langsung saya tariakan Nah kita flipping dulu caranya Karena bahaya ini safety first nih Di jalan kan Seperti di kapal jadi kita ada toolbox meeting dulu ya Sebelum melakukan sesuatu Termasuk safety meeting dan risk assessment Tentang bahaya-bahaya yang mungkin terjadi pada saat pekerjaan dilakukan Termasuk karena ini juga bahaya Karena kita berada di posisi di pinggir jalan ya Dan dengan lalu lintas yang rame Tentu saja perlu pengamanan dan risk assessment yang baik Dari para chipmate Untung saja kita punya banyak chipmate yang datang Termasuk ini nih Chipmate sudah alih drop anchor Jadi kita bikin anchoran untuk support banner Kemudian tali temalinya yang benar sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di kapal Ternyata ilmu-ilmu perkapalan atau ilmu-ilmu yang dapat di kapal Dapat kita praktekkan dan sangat berlampang kita praktekkan di darat ya guys Jadi guys yang lagi di kapal Berdalam ilmu-ilmu atau skill di kapal ya 30 menit sebelum azan maghrib Kita mulai membagi-bagikan tajil on the street ya Untuk sasaran-sasaran terutama yang minta aja guys Jadi lebih gampang Dan kita tentu saja semua ambil aksi masing-masing Membagikan masing-masing Dan ini kegiatan ini seru banget loh guys Jadi rasanya pengen Selain seru ada juga hal-hal yang lucu dan Menggemaskan guys seperti biasa Setiap kegiatan pasti ada hal-hal yang di luar dugaan Dan Alhamdulillah kita bisa melewati acara ini dengan lancar jaya Termasuk surprise-surprise Seperti kedatangan ibu yang satu yang spesial ini guys Beliau jauh-jauh datang dari Jaksel Untuk membantu kita Dalam acara Bookber dan Kopdar Daily Pelaut ini ya Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Untuk partisipasinya ya bu Bro Randy Pokalis kita Nampaknya juga asik dan seru terbawa situasi guys Nampaknya sudah mulai ketagihan dengan acara-acara seperti ini Meskipun beliunya sendiri gak puasa guys Gak puasa bukan karena nakal Tapi memang beliau gak puasa Beliau adalah Nasrani Dan ini berupa keberagaman kita Yang menyatu dalam suasana Sebagai sama-sama subscriber satu jiwa Untuk melaksanakan Kopdar dan Bookber Pada tahun ini ya guys Mudah-mudahan Sebelum lebaran kita masih akan membuka Next-next Kopdar Masih di Jakarta Di Bekasi Atau nanti dimana Jadi kalau kita punya banyak beginian ya Punya banyak beginian seru banget Ini kita cuma sekitar seratusan Terima kasih buat teman-teman yang udah nyumbang Udah kita bikin seperti ini Lalu bagikan Tadi ada kisih-kisih cara bagikannya adalah Menurut peeling aja ya Peeling terutama mungkin teman-teman yang Ya kelihatan butuh Atau memang benar-benar lagi puasa kita kasih Itu kan Jadi kalau kita punya banyak bahannya seperti ini Bakal mantap banget kan Ya ini sekedar awal aja lah Mudah-mudahan tahun depan Subscriber satu jiwa bisa ngumpul lagi Kita sama-sama melakukan seperti ini lagi Ini diam-diam guys Mata itu kayak mau menetres loh Kita bisa Lakukan hal-hal seperti ini Sama kawan-kawan yang sama sekali Mereka itu sama sekali gak kenal Tapi gara-gara Kita Di Medsos Akhirnya Kita bisa Kenal sama mereka Dan sama-sama Melakukan hal-hal seperti ini Yang Mudah-mudahan jadi Apa namanya Repelensi ya Buat kita semua Iya Tidak memakan waktu lama Untuk membagikan Tajil on the street ya Selanjutnya Kita langsung Masuk ke cafe Dan naik langsung di lantai 2 Karena lantai 2 Hanya separoh juga sih Sebetulnya yang kita booking Tapi Akhirnya Kita pakai Satu lantai 2 Semua untuk kegiatan Bookber dan Kopdar Subscriber Daily Pelaut ya guys Kemudian Tadinya sih Konsepnya Ini adalah Kita akan Low budget aja Jadi teman-teman Nanti sebagian Mungkin harus Bayar sendiri Namun pada akhirnya Yang datang Sekitar Mungkin kurang dari Empat puluhan sih Jadi akhirnya Bro Randy Guys Yang ngebosin Terima kasih ya Bro Randy Mudah-mudahan Kebaikannya Dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa Kemudian jadi kebaikan Buat Bro Randy Dan keluarga Dan teman-teman Disini juga Ada beberapa Kapten Kemudian Cipmed Teman-teman kita Dari Jana Marin Khususnya Yang ikut menyumbang Untuk berpartisipasi Dalam Door Price Dan terutama Giveaway Buat teman-teman Price graduate Yang hadir Terima kasih ya Buat Kapten Sari Buat Cipmed Pahmi Dan sebagainya Dan yang lainnya Maksud Mimin Terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah datang Sudah hadir Kemudian bersabar Karena waktu itu Menunya agak terlambat Karena kita terlalu Enjoy pada acara Tajil on the street Jadi Tapi Tidak jadi masalah Karena Tajilnya Sudah disiapkan Atau Menu pembukanya Sudah disiapkan Sebelumnya Sudah disiapkan Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih Allahuakbar Allahuakbar Akhirnya sudah buka guys Dan ini keseruan kita setelah buka Check it out ya guys Setelah berik sorat maghrib Kemudian dilanjutkan langsung Diambil alih oleh MC Bro Randy juga Ternyata beliau Kalau di kapa gak keliatan guys Ternyata beliau adalah MC ulung Dan pokalis yang handal Mas Denny Denny pelaut Ya udah Gak asik lagi maksudnya Bisa kita tukar tangan ya guys Pokoknya Mas Denny Udah terkenal adalah Perikult pelaut ya Dan Oliver Oliver Masih udah kenal yang namanya Mas Denny Baik dari TikTok Instagram Facebook Jadi Jadi Jauhnya bisa share Misalnya lupa Dini yang jauh Baik itu Diвain Keku Di Maramu Gautau bisa merapat Bersama kita Di sini Nanti kita akan Cura Lupa Sesuatu Dini baru Jauh ya Betul Gak sempatnya Tapi nanti Bukan lagi Kita harus Berbukannya Terima kasih telah menonton